What's up basketball fans, welcome back to Time Out Jadi menurut gue di 5 game pertama ini sedikit up and down performance nya Average nya 16,6 point per game Tapi mungkin ada satu performance dimana yang membuat manajemennya Prawira Bandung sedikit kecewa dengan dia Dimana di seri Jakarta lawan perita jaya dia sempet mencetak 0 point 0 assist, 0 rebound Tapi foul out di game tersebut Jadi di game tersebut sebenarnya agak unik situasinya dimana dia diajak trash talk Gue liat sendiri oleh Wayne Bradford Dan itu kayaknya memancing emosinya dia sehingga mengacaukan permainannya dia Dan akhirnya dia disitu 0 points dan foul out Dan yang akan datang menggantikan Jama Ray Namanya udah gak asing lagi di fans IBL Welcome back Mr. 50 points Yaitu Bray Sean Griffin Jadi Bray Sean Griffin semua pasti udah tau tahun lalu bermain bersama NSH Jakarta Top performance nya saat melawan Satria Muda Pertamina Dimana dia mencetak 50 point Dan membawa NSH mengalahkan Satria Muda Pertamina Hanya dengan satu import yaitu dia Karena waktu itu saat dia lawan Satria Muda Jason Carter Big Manny mereka sedang cedera So, Bray Sean Griffin Seperti yang kita tau salah satu explosive scorer di IBL musim lalu Gue gak tau average nya berapa gue nyari di website IBL Gak ada website sekarang agak susah Sedikit gak user friendly kalau menurut gue Tapi pasti di atas 22 point per game sih seinget gue Average nya Bray Sean Griffin Walaupun emang dia seinget gue tuh di awal season sedikit slow start Tapi akhirnya setelah pertengahan season sampe akhir season Dia bermainnya bagus sih untuk NSH Jakarta So, welcome back my guy Dia tadi Whatsapp gue sih dia udah bilang Rock ini berita udah boleh dinaikin So, akhirnya gue naikin berita sekarang ini Jadi dia akan terbang ke Jakarta atau Bali Gue gak tau Dia berangkat dari Amerika itu besok pagi Waktu Jakarta jam 6 pagi Jadi kira-kira nyampe di Indonesia hari Kamis Mungkin pagi juga Tapi gak tau apakah dia akan bermain atau enggak di seri Bali Karena jet lag pasti seperti kita tau Main candle yansi pun Udah istirahat 2 hari pun Akhirnya gak main juga di seri Jakarta untuk setapak Jakarta But, we will see hari Jumat Mereka di Gorbant Party itu akan bermain melawan Bogor Siliwangi Tapi minggu sih gue harapkan Hari Minggu Brayson Griffin akan main Karena Prawira Bandung akan menghadapi Satre Muda Pertamina Jadi itu bakal banyak trash talk mungkin Antara Brayson Griffin melawan Pemain Satre Muda Pertamina Karena kita tau historinya bagaimana musim lalu So, hopefully he will be fit for Sunday night Dan juga gue mau ngomong Semoga aja dia in shape ya Gue jujur gak tau dia terakhir main dimana Tapi kayaknya kalau gak akan main di South American League gitu So, hopefully he's in shape Dateng-dateng dengan kondisi yang bagus Dan pasti ada ini sih adaptasi Karena kita tau sistem baru dengan Coach Andrey Wadi Dan juga para pemain baru yang dia belum pernah main bareng Yaitu pemain Garuda Sorry kalau Garuda, Prawira Bandung So, sedikit emang underperform Menurut gue Prawira Bandung Menurut gue komposisi lokal mereka cukup bagus ya Ada Hans Abraham, Divta Pratama, ada Luka juga So, hopefully Prawira Bandung akan pick their game up di Bali nanti So, good luck to Prawira Bandung and Brayshon Griffin for Bali Series Hopefully you guys gonna do well So guys, ito aja video kali ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe Yang pasti komen ya bagaimana menurut kalian dateng Brayshon Griffin ke Prawira Bandung So, thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace Peace